Halo sahabat fotografi, saya sekarang berada di daerah pancoran kota atau tepatnya dekat di kelenteng petak sembilan. Saya kan menuju ke sana membuat foto street dan ya human interest. Dan kebetulan sekarang ini modokat suasana Xinxia atau Imlek, jadi memang suasananya semuanya merah, sangat menarik ya. Dan ini adalah satu ritual setiap tahun orang Tionghoa untuk merayakan tahun baru Cina. Dan ini sangat menarik ya, karena warna merah sangat mendominasi. Dan saya akan menggunakan atau mencoba kamera yang sangat bagus untuk traveling atau bikin street atau human interest. Ini Ricoh GR3 ya. Dan ini kekuatannya ada di black and white juga bagus ya. Tapi sangat cepat fokusnya dan enteng dan sangat mudah digunakan. Kita akan coba. Memotret street gini memang harus cepat. Dan jangan menunda lama. Nanti biasanya model akan bereaksi. Saya akan melakukan gerakan cepat. dan jangan lupa untuk melakukan aparat-paparan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. push 月 just push 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan memang beberapa shoot saya dapat, walaupun karena memang kebanyakan kultur di Indonesia kalau kita motet terlihat terlalu lama, dia agak sungkan, jadi kita harus bergerak cepat. Saya menggunakan tadi lensa 35mm dengan Ricoh GR3, dan setelah sampai di kelenteng petak 9 ini, ada model dan saya motet di sekitar dalam, tadi bisa kelihatan. Jadi dengan available light saya motet, dan saya banyak meng-capture kebetulan juga karena sebentar lagi kita cincia ya, pakainya juga saya pakai congsam ya, congsam merah, dan disitulah saya banyak meng-capture ornament-ornament yang merah, dan itu justru yang menarik ya. Dan juga ada beberapa yang black and white saya ambil. Kebanyakan saya gunakan ISO auto ya, saya di posisi, karena lensanya tidak diganti ya, jadi tidak bisa diganti lensanya, jadi lensa yang tidak rechangeable ya, dan disitu saya pakai set 2.8 terus ya, supaya apa? Supaya saya dapat dimensi. Jadi dalam keseharian ini, selain kita motet street photography, tapi kita motet human interest juga, terus saya motet apa yang disebut sebuah portrait ya. Portrait itu bisa close up, bisa full shot ya, tapi portrait dari sosok model ya, kebetulan aja model orang biasa juga bisa. Jadi itulah keseharian kita, kita nge-vlog di pancoran dan kelenteng peta ke-9, semoga dalam keseharian ini kita bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sahabat fotografi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.